Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdi, badai, ameng ke Bogor Orang yang gawa ngomong semua aneh ya Tapi yang jelas, hari ini saya mau jalan-jalan ke Bogor Saya pengen menikmati suasana kota Bogor Dengan beberapa kuliner dan juga tempat-tempat yang asik Tapi saya maunya naik kereta. Jadi biar saya bisa merasakan jalan-jalan yang sebenarnya seperti apa. Yuk kita ke Bogor. Bang, ikut nggak? Ikut kan? Ayo, guruan. Bosen sama suasana Jakarta? Sekali-sekali, jalan-jalan ke Bogor asik kali ya. Naik KRL, selain murah, juga relatif lebih cepat sampai ke Bogor daripada naik kendaraan pribadi. Keretanya sudah datang. Syukurlah kereta lagi nggak penuh. Perjalanannya juga cuma satu setengah jam. Jadi, lumayanlah. Yes, sudah sampai Bogor. Ini waktunya kita jalan-jalan. Yes, sampai juga di Bogor. Berhubung udah siang, cari makan dulu ah. Setelah satu tempat di Bogor yang terkenal dengan kulinernya adalah Gang Aud. Lokasi persisinya ada di Jalan Surya Kencana, Bogor. Di sini berbagai macam kuliner khas Bogor ada. Tinggal pilih deh mau yang mana. Toge goreng. Wih, toge goreng. Ibu, toge gorengnya ada? Ada. Boleh, satu ya? Iya. Ntar ya, ntar ya. Siap? Iya. Toge goreng khas Bogor memang terkenal banget. Makanan ini isinya ada toge, tahu, ketupat, mie kuning, dan disiram pakai kuah oncom dan tauco. Harganya cuma 17 ribu rupiah, tapi porsinya lumayan banyak. Dan yang khas nih, kalau kita beli untuk dibawa pulang, toge gorengnya dibungkus pakai daun patat kayak gini. Udah jadi? Aduh, alhamdulillah enak ini. Cuma kita cobain dulu rasa ini. Pertama kali mencobain nih. Wow. Luar biasa loh. Tauchonya tuh rasa banget ya. Rasa-rasa tauco, sedelengnya gitu. Oncomnya juga rasa gurih. Kuahnya tuh kayak manis-manis, asem. Karena dia ada tomatnya. Terus toge-nya juga seger banget. Nggak berasa kayak rasa tanah gitu. Mantep. Baiklah, hari mulai panas dan tenggorokan saya agak seret nih pemirsa habis makan. Minum es mangga sepertinya enak. Es mangga pala sirsak. Wah, boleh nih bang? Iya. Ini es mangga ya? Mangga itu. Nah, boleh nih bang atau bang? Digelasin apa? Di bawah pulang? Digelasin aja ya. Digelasin aja. Mau makan di sini? Oke, ini dia es mangga. Widih. Hmm, adem-adem gimana gitu ya. Lanjut jalan. Di Bogor ada sebuah kawasan yang terkenal dengan tasnya, yaitu Tajur. Lihat nih pemirsa, tasnya banyak banget. Buat Anda yang demen sama tas, dijamin bahagia kalau masuk sini. Beragam jenis, ukuran dan warna tas dipajang. Mulai dari tas wanita, tas pria, sampai koper. Gemes ini, gemes. Eh, kenapa ini, bre? Pilih-pilih tas lah. Itu kan tas cewek, bre. Buat pacar gue, kenapa sih? Eh, emang punya pacar lo. Soal harga, jangan khawatir. Semua tas yang dijual di sini, harganya terjangkau dan baik kualitasnya. Oh iya, kawasan ini juga cocok banget untuk rekreasi keluarga. Selain surga belanja tas, ada fasilitas taman bermain anak-anak, hingga waterpark, yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Komplit deh! Baiklah, saatnya cari oleh-oleh. Di Bogor ada oleh-oleh yang lagi hits di Pemirsa, yaitu Bogor Rain Cake. Oleh-oleh kekinian ini baru berdiri bulan April lalu. Bentuknya adalah kue sponge keju dengan pilihan rasa dan topping yang beragam. Mulai dari coklat, blueberry, green tea, keju, kacang, dan talas. Hmm, boleh juga nih, dibawa pulang. Halo, mau pesen rasa apa? Ini si Ren sungkar kan ya? Iya. Oke, aduh. Bukan lama nih, aku lagi jumpa sama yang punya Bogor Rain Cake. Oke, pengen tahu dong si Ren, kenapa sih namanya Rain Cake dan kenapa di Bogor bikinnya Rain Cake? Tuh apa sih, tadi? Tahu dong kalau Bogor kota hujan. Ah, oke. Nah, Ren ini berasal dari kota hujan. Kota hujan. Cake-nya itu berasal karena kita jualan cake. Nah, ini coklat sama blueberry-nya ya. Ini dapat dari si Ren sungkar lah, rasanya tambah manis ya gak? Amin. Cobain ya. Oke, Ren thank you ya. Thank you. Sukses. Asik bener-bener, seharian jalan-jalan di Bogor kan? Semua yang udah kita lihat, udah kita coba. Dapat oleh-oleh juga. As, Bogor sama si Ren sungkar lagi. Menima tubisan. Dari Bogor Jawa Barat, berima kasih Naya. Prastil Prayogo. Menceng.